Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wassalam amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi Di acara Kisah Teladan Dan di kesempatan kali ini nih pemirsa Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yang di episode sebelumnya Kita itu udah ceritain Nah Yaitu kisah sahabat yang mulia Umair bin Saat Dulu di pertemuan kita sebelumnya Itu udah kita ceritain Bagaimana kisah Perjalanan hidup Semasa kecil Dari Umair bin Saat Dan di kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Namun ceritanya ini udah dewasa beliau Udah dewasa Sahabat mulia Yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa Ya dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya Seumuran dengannya dahulu kalah Nah kini Ceritanya Itu udah memasuki Jamannya Umair bin Khattab Ya jaman-jaman Perluasan kekuasaan Islam Dimana Islam itu sudah mulai Sedikit demi sedikit Ya Menambah kekuasaannya Dari kobila Perkobila Semuanya Ditundukkan Ya kemudian dibangun masjid Supaya mereka bisa beribadah Menghadap Allah subhanah Sang pencipta Ya Yang Mereka sembah-semata Dan mudah Untuk beribadah Di dalamnya Nah Ceritanya ini gini Pak Mirsa Gubernur Hims Bolak-balik itu Selalu bermasalah Ya Selalu dikeluhkan Nah ini memang karakternya Orang Hims itu kayak gitu Gubernur lah selalu dikeluhkan Selalu aja Salah aja Walaupun nanti kesalahannya aneh-aneh Yang sebenarnya itu gak salah Dibilang salah gitu Diprotesin Itu tuh Contoh-contoh orang-orang Hims Kayak gitulah Jadi mereka minta ganti gubernur Nah Akhirnya nih Pak Mirsa Yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Digantilah gubernurnya Tapi siapa yang gantiin Jadi Umar pelerak-pelerak Nengok kanan-kiri Siapa nih cocok nih Sahabatnya Umar nih Yang bisa dipercaya Untuk menjadi Gubernur Hims Ketika itu Nampak satu orang Ini kayaknya aku yakin lah Yakin banget Yaitu Umair bin Saat Kita gak ragu nih Pak Mirsa Kenapa? Karena Umair bin Saat ini Memiliki kecerdasan Nah kalau dia jadi sosok pemimpin Wala ya insya Allah Nah Kemudian ditunjuklah Umair Sini-sini kamu Bisa menghadap aku sebentar Akhirnya diberikan amanah Untuk menjadi gubernur Hims Jujur nih Pak Mirsa Umair itu sebenarnya nolak Kenapa? Karena bagi Umair Bin Saat itu Ibadah Yang mulia itu adalah berjihad Sebenarnya kalau suruh pilih Dia bagus pilih perang Kenapa? Mati Syahid Daripada ngurusin Kekuasaan Kalau kita jaman sekarang Suruh pilih Gue mau jadi gubernur Uyokaruan lah Atau tak kirim gue ke Palestine Hanap perang Jadi gubernur aja lah Lebih enak Kita jaman sekarang Tapi sahabat-sahabat dahulu Enggak Lebih milih perang Nah begitulah juga dengan Umair Bin Saat Tapi Mirsa yang rahmatilah Subhanahu wa ta'ala Permintaannya datang Kepada Umar Bin Khotob Makanya Umar Bin Saat Mengatakan gini Aku mau menerimanya Sampai di masamu aja Kalau nanti setelah masamu Ada lagi orang yang memintaku Untuk jadi Kayak gini nih Jadi gubernur ini Gak bakalan aku mau Akhirnya Ya Umair Bin Saat pun dikirim ke Hims Untuk jadi gubernur Hims Wah Pemirsa yang rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Jalanlah kurang lebih setahun Umair Bin Saat menjadi Seorang gubernur di Hims Tapi pemirsa Sekalipun gak pernah Dia mengirimkan payi Payi itu adalah Harta Rampasan Apa ya Ketika mau berperang Tapi mereka gak ngelawan Gitu lah Nah gitu lah Kalau Gonima Masa-masa perang Nah itu nanti ada Harta rampasan perangnya Kalau payi ini gak Gak pala perang Dapet harta Gitu lah Tapi Ini aneh Setelah gubernurnya Yang menjabat di Hims Adalah Umair Bin Saat Ini sekalipun gak pernah ngirim harta Gitu Untuk bayi tulmal kaum muslimin Wah Jadi Umar ini khawatir nih Walaupun sahabat nabi Tapi Ya namanya Apa ya Tergelincir Apa namanya Ya jatuh dalam kemaksiatan Gitu Ya Sah-sah aja Karena dia bukan nabi yang maksum Bukan rasul yang maksum Yang dijaga oleh Allah SWT Makanya dia takut Akhirnya Diperintahkanlah seseorang Cobalah Kamu panggil Si Umair Bin Saat Nak tulis suratnya Aku tulis sama Amirul Muminin Nah Hilang sama Umair Bin Saat nih Ini surat dari Amirul Muminin Umar Bin Khotob Pigi orang itu Pigi ke Hims Kemudian Jumpa Sama Umair Bin Saat Umair Bin Saat baca suratnya Wah Makanya yang dapat surat nih Dari Dari Umair Bin Khotob Amirul Muminin Dibacanya Wah Ternyata aku suruh menghadap Umair Bin Khotob nih Wah Langsung nih Seketika Sama Nawa Atok Nah disuruh Menghadap sama Umair Wah Seneng lah Ini jangan-jangan dipecat nih Jadi gubernur gitu kan Karena harapannya gitu sih Hehehe Nah Jadi langsung dibawa Perbekalannya digendung Yang gak seberapa itu Perbekalannya dibawa Nampannya dibawa Piring ya Piring bawa Pemuntut piring Apalagi Oh bejana Bejana Untuk wuduk Untuk wuduk Bawa bejana Untuk wuduk Supaya ini Nyiduk air gampang gitu Dibawa Botongkan lah Botongkan Biar nanti jalan enak Jalan Berangkat dia Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Neklek Jalan kaki Luar biasa Dari Hims Menuju ke Tempat Umar bin Khotab Di Madinah Jauhnya minta ampun Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Karena jauh tadi Akhirnya Dengan beberapa Perjalanan waktu yang cukup lama Nyampik juga Nyampik Wah Kumel ya Buat kulitnya menjadi Coklat Yang sering kejemur Ini nampak lah Orang-orang musapir itu Rambutnya agak gondrong Badannya mulai agak kurus Ceking Ya nampak lah Seorang musapir lah Yang sering puasa Dari pada makan Nah Kemudian apa yang terjadi Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Umar Yang melihat Keadaan Dari Umair bin Sa'ad Seperti itu Ketika menghadap Di hadapannya Insya Allah Kita ceritakan Setelah jadah berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa kita balik lagi Di acara kisah telah Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Umair bin Sa'ad Tadi kisahnya tadi Beliau sudah diangkat Jadi gubernur him Dan Sudah menjabat Selama setahun Tapi anehnya Nggak pernah ngirimkan Harta baik Ya Yang Didapatkannya Untuk disetorkan Ke baitur mal Yang kaum muslimin Nah Pemirsa yang Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Umair memanggilnya Kemudian Dengan segera Yaitu Umair bin Sa'ad Pun datang Dengan membawa Perbekalannya Ditaruh di kundaknya Kemudian dia membawa Piring menampannya Dan juga Bawa Bejana Untuk dia wuduk Dan mencuci wajahnya Dan bawa tongkat Pas datang Pas datang Kadang Umar Umar kaget Melihat keadaan Kondisi dari Umair bin Sa'ad Tapi ketika Melihat ada sesuatu Di punggung Yang Umair bin Sa'ad Umar Umair bin Sa'ad Oh enggak Ini bukan bekalan Bukan makanan Dan ini aku bawa Apa juga selain itu Aku bawa Piring ya Untuk aku makan ini Nampan Nanti kalau makan Ada piringnya Susah Kemudian Aku juga bawa Bejaran ini Ke sekol Untuk enak nih Kalau pasada air Bisa tidur Untuk wuduk Di muka Enak Seger Tapi enak Gitu Kalau Umar Lihatnya Ternyata Enggak sesuai dengan Perkiraan Nah Kemudian Dia tanya lagi Lah kamu Datang ke sini Jalan kaki Kata Umair Kata Umair Lah iya Jalan kaki Soalnya Aku Apa Enggak dikasih Kendaraan Aku Dihim sama Orang-orang sana Dan Dan juga Aku gak Gak minta Jadi Enggak Enggak ada Gubernur 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 Jalan kaki Menghadap Amir Al-Mu'minin Yang Kemudian Jadi Mana Harta Yang seharusnya Kamu Kirim Kau Baitul Mal Kok Enggak ada Sama ini Kenapa Kamu Enggak pernah Mengirimkannya Oh Kalau itu Ini ceritanya Umair Jadi pas aku Menjabat Awal-awal Menjabat Menjadi Gubernur Itu tak Kumpul itu Orang-orang yang soleh Di daerah Kemudian Setelah Dikumpulin Nah Kalau setiap Kami mendapatkan Harta-harta Harta-harta Harta itu Lah Kuserahkan Kira-kira Untuk apa Harta ini Akhirnya Mereka pun Membagi-bagikannya Kepada Orang-orang Yang Mereka Itu Umair Sudah Sudah Di Panggil Tadi Orang Tadi Tuan Tulisnya Umair Sini 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 Sudah Buat surah Kaki Perpanjangan Untuk Umair Binsat Tugasnya Kehims Untuk Jadi Gubernur Wah Ketika Kami dengar Hal tersebut Umair Binsat Tidak 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 Umair Ataupun Mengapulkan Permintaan Dari Umair Binsat Akhirnya Umair Binsat Bersentak Keluarga Tinggal Di Pinggiran Madinah Dikati Gubernur Hims Dengan Yang Wah Umair Sayyid Dramat Allah Subhanahu Atala Berjarahnya Waktu Penasaran Juga Umair Binsat Dengan Keadaan Sahabatnya Tadi Gimana Keadaan Dari Umair Binsat Yang Katanya Tinggal Di Pinggiran Madinah Apakah Sekarang Jadi Orang Sukses Memperbaiki Perekonomian Ya Karena Sebelumnya Kayaknya Kasian Selama Dia Angkat Dibur Nur Kayaknya Tolong Lidurnya Dipanggil Seorang Sahabat Dari Umair Bin Khotok Yang Bernama Al-Haris Al-Haris Coba Kamu Datengin Sahabatku Yaitu Umair Binsat Yang Katanya Tinggal Di Inggring Kota Matinah Jadi Oke Siap Amir Uminin Nah Ini Tunggu dulu Sebelum Berangkat Kamu Kamu Sana Kurah-kurah Jadi Kayak Orang Nusapir Jadi Numpang Kamu Di Rumah Lihat Bagaimana Aktivitas Di Rumah Nah Kalau Seandainya Kehidupannya Memprihatinkan Susah Nah Ini Satu kantong Yang berisi Dinar Nanti Kamu Sarakan Sama Wah Siap Amir Berangkat Badi Al-Haris Bucari Mana Cari Rumah-rumah Pinggiran Madinah Rumahnya Si Umair Bin Saab Bucari Sama Umair Bin Saab Oh Bucar Sama Rumahnya Ujung Jalan Pas Sampai Di Ujung Lebar Ingat Benza Oh Iya Oh Disini Sampir Ini Dari Madinah Boleh Aku Numpang Di Rumah Boleh Boleh Numpang 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 Minum Pelakoran Lebih Tiga Hari Di Rumah Bicara Si Al-Haris Setiap Hari Dia Disukui Dengan Laki-laki Kecil Di Pokoknya Apalah Sudah Pas Tiga Hari Ada Tangganya Dari Penjaan Bilang Sampai Kamu Nampangin Sini Ada Selamat 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 Berapa Hal Kamu Nunggu Bagi Memair Roti-roti Kecil Untuk Makan Nunggu 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 Dengan Datang Kamu Sini Itu Sama Saja Mereka Itu Banyak Berpuasan Makan Bagus Kamu Jadi Melinggal Perkataan Bersara Sudah Susah Nolong So Tapi Dikasih Kemudian Melis Yang Berapa Dari Belakang Istrinya Datang Apa Terjadi Kenapa Istrinya Datang Apakah Istrinya Kalah Dengan Harta Yang Diberikan Yang Ambul Mening Insya Kita Akan Ceritakan Sejati Selamat 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 Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan Tadi masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Umair bin Sad Nah, tadi kan udah kita ceritain nih ceritanya nih pemirsa Bahasanya Al-Faruq Umar bin Khotob memerintahkan Al-Harith untuk mematamatai bagaimana keadaan dari sosok sahabat yang mulia ini tadi Rupanya memang betul-betul memprihatinkan Nah, hingga akhirnya dibawalah gembolan ataupun gembolan yang berisi dinar tadi Karena memang memprihatinkan, jadi pesan Amir Uminin untuk meninggalkan gembolannya tadi Yang bersimas Tapi ditolak nih pemirsa sama Umair bin Sa'ad Oh, gak usah aku gak nerimanya Tiba-tiba dari belakang istrinya muncul Wah, Umair, terima aja lah pemberian dari Umar bin Khotob katanya Ya, kalau kamu gak, gak apa namanya Kalau kamu memang gak berkandak untuk dirimu Setidaknya banyak orang-orang sekeliling kita itu yang membutuhkannya Ya, biarkan kita berikan kepada mereka-mereka aja gitu Kemudian Umair pun mengiakan perkataan dari istrinya tadi pemirsa Nah, akhirnya diterimalah uang tadi Dan kemudian Al-Haris pun pulang dan menghadap Amirul Mu'minin Pas menghadap Amirul Mu'minin, pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala ditanyalah Al-Haris, gimana keadaan sahabatku Umair bin Sa'ad di pinggiran kota Madinah Kemudian apa kata Al-Haris Wah, Uang Mu'minin Sangat memprihatinkan Perlu dibantulah Wah, kemudian dengan wajah agak bersedih kan Wah, gini banget sahabatku gitu kan Terus, bagaimana dengan kantong dinar yang kuberikan padamu Apakah dia menerimanya? Kemudian ini ceritakan tadi Ya, diterima Alhamdulillah Tapi aku khawatir Tuh, kantong dinar itu Udah diterima sama dia Tapi dia gak ngambil sepeserpun dari kantong dinar tadi Dibagi-bagikannya ke orang lain Aku khawatirnya sih gitu Umar pun, oh ya juga Ini emang tipe Umair bin Sa'ad ini kayak gitu tuh Dia lebih mementingkan orang lain Ketimbang dirinya sendiri Jadi penasaran Kalau gitu coba Aku tulis surat dulu Tulis surat Nah, ini suratnya nih Kau bawa ke Umair bin Sa'ad Bilang Dia tak suruh menghadapku Jadi, bawa surat tadi Dan bertemu dengan Umair bin Sa'ad Umair bin Sa'ad, ini ada surat Dari Amirul Puminin, Umair bin Khotob Pasti buka nih, Umairul Puminin, Umair bin Khotob Pasti buka nih, Umairul Puminin, Umairul Subhanahu Wa Ta'ala surat Oh, surat panggilan ternyata Umair bin Sa'ad dipanggil menghadap Amirul Puminin Jadi, datenglah Umair bin Sa'ad menghadap Amirul Puminin, pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi, ketika itu pemirsa Ketika menghadap Ditanya sama Amirul Puminin Wahai Umair Harta yang kemarin aku berikan kepadamu Yaitu satu kantong dinar Kantong, gembolan yang berisi dinar Kamu apain? Terus apa kata Umair bin Sa'ad Silahkan udah kamu kasih, wahai Umar Kenapa kamu tanya-tanya lagi? Ya kan bener juga sih Orang udah dikasih, ngapain ditanya-tanya lagi Terserah, mau diapain Mau disebar-sebarkan, mau dikasih ayam kek Mau dibeliin kue kek Apa kek, suka hati lah Kan gitu kan istilahnya Tapi Umar ya penasaran dong Karena kekhawatirannya tadi Jangan-jangan disebarkan Dia gak dapet apa-apa Kemudian apa kata Umar? Udah lah jawab aja lah Aku penasaran mau kamu Apain kemarin yang aku kasih Kata Umar bin Khotob Hingga akhirnya Ya karena desakan Umar bin Khotob Untuk memberitahu Kira-kira diapain uang tersebut Akhirnya Umair bin Sa'ad pun Menjawabnya nih pemirsa Yang ramahkan Allah SWT Aku telah Menyimpannya Untuk kuambil nanti Di hari dimana Layan Pak Umalun Walah Banun Aku akan Menyimpannya Untuk hari kiamat nanti Dimana nanti hari gak bermanfaat lagi Harta dan juga anak Maksudnya apa? Itu harta itu, duit itu Ibu berapa ratus dinari itu Ribu dinari itu Diinvestasikan ke akhirat Artinya apa? Semuanya itu diimpakkan Gak ada untuk dia Masya Allah Ketika mendengar hal tersebut Nangis Umar Memanglah benerlah Kamu adalah orang yang lebih Mementingkan orang lain Ketimbang diri kamu sendiri Kata Umar bin Khotob Kemudian Umar bin Khotob pun Memberikan hadiah kepada Umair bin Sa'ad Yaitu berupa Kain Kain Untuk bajulan, untuk apa Terserah Kemudian Dan juga Beberapa bekal makanan Kemudian apalagi nih Yang terjadi Ternyata Pemirsa yang telah Mata Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Umair bin Sa'ad Kalau makanan ini Maaf Aku gak bisa menerimanya Karena sesungguhnya Aku itu udah Menyisihkan sekitar Ya dua sok gandum Untuk kutinggalkan Untuk keluarga ku Ya insya Allah Nanti kalau misalkan itu udah habis Ya Allah akan memberikan rezekinya lagi nanti Jadi aku tolak nih Bekal makanan ini Yang kau berikan padaku Tapi kalau kain Kebetulan ini Ya Pakaian atau baju dari Umu Fulan Yaitu istrinya maksudnya Istri dari Umair bin Sa'ad Nah itu bajunya udah Agak sopek-sopek Nah jadi hampir Apa ya Aurannya hampir terbuka Jadi kalau untuk kain Tak terima Nah gitu Masya Allah Ya silahkan lah kalau itu maumu Monggo dibawa Akhirnya pemirsa indera mati Allah Subhanahu wa ta'ala Umair pun pulang Dengan membawa hadiah Dari Amirul Muminin Yaitu Beberapa Sepotong kain tadi Nah Pemirsa indera mati Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lama kemudian Ketika Pulang Beberapa Waktu Amirul Muminin Mendengarkan bahwasannya Umair bin Wahab Telah wafat Ketika dia mendengarkan Berita tersebut Amirul Muminin Pun menangis Sedih Dan dia mengatakan Kalau lah Aku mendapati Beberapa orang Seperti Umair Bin Sa'at Niscaya Ya urusan Kau muslimin Akan mudah Karena aku Lebih mudah Untuk menyuruhnya Kurang lebih Seperti itulah Perkataan dari Umair bin Khotob Berkaitan Dengan Perlaku dari Umair bin Sa'at Pemirsa indera mati Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah kisah Dari Umair bin Sa'at Yang sangat Luar biasa Semoga saja kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah tersebut Bahwasannya Kehidupan dunia ini Hanya sementara Harta yang kita miliki Itu akan kita tinggalkan Dan harta yang akan kita bawa Itu adalah Harta yang kita Infakan Sesungguhnya Jabatan-jabatan itu Semua akan diminta Pertanggungjawabannya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena nanti Yang paling mulia adalah Ibadah Yaitu seperti Jihad Fisabilillah Itu lebih utama Ketimbang untuk Mendapatkan Jabatan yang mungkin Sekarang orang banyak Berebut dan Menghalkan segala cara Ini yang bisa kami Sampaikan Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Umair bin Sa'at Mohon maaf Setelah segala kekurangan Yang kami tutup dengan doa Kaparatu Majelis Subhanakallahumabihamdika Shadu'ala ilaha ilaha Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.